Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Disini ada objek 3D garpu teman-teman ya Ini sebenarnya 2 garpu yang sama Hanya terlihat materialnya berbeda Yang pertama material plastik Dan yang kedua Yang berikutnya ini yang mengkilap adalah material besi teman-teman Di video sebelumnya juga saya sudah membuat sendok teman-teman ya Objek sendok 3 dimensi Untuk teman-teman yang ingin melihatnya Silahkan teman-teman nanti klik linknya di atas atau di deskripsi Oke ikuti terus teman-teman ya Supaya teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat Objek garpu 3 dimensi ini Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe Serta klik loncengnya Supaya bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Selamat mengikuti teman-teman Oke teman-teman langsung kita buat garpunya teman-teman ya Ini kita tidak gunakan kubus Kita delete aja Sebentar Delete Oke Kita add mesh Kita gunakan bangun plane Bangun datar plane Atau persegi ya Kita ganti view-nya Dengan 6-7 Ini view dari atas ya Selanjutnya Kita Ganti ke Object mode Ke edit mode Nah seperti ini Terus pada bagian Bawah ini Oh sebentar Kita ganti Add select dulu Kita Pilih bagian bawah Block ya Di sini Terus teman-teman pencet tombol E dan tombol Y Tarik ke bawah Ini untuk menambahkan bidang ya Kalau sudah seperti ini Kita klik Kita klik Kemudian pencet tombol S Kita kecilkan bagian bawah ini Karena ini untuk bagian tangkainya ya Oke Kalau sudah seperti ini Kita Pindah ke bagian atas Untuk membuat Ujung garpunya Kita block bagian atas ini ya Kemudian Kita pencet E Pada keyboard dan Y Untuk menambahkan Bidang ya Tarik ke depan Atau tarik ke atas Di sini ya Kira-kira Kira-kira ujung garpunya Sepanjang ini Oke Sudah ya 6-7 lagi Kalau sudah seperti ini Kita Buat loop cut Di bagian sini ya Mulai membuat Ujung-ujung garpu Di sini Oke Pilih Face select ya Kemudian pada keyboard CTRLR Nah Seperti ini ya Scroll mouse teman-teman Untuk Memperbanyak Loop cut Scroll ke depan Mouse nya Ujung garpu ini Kira-kira Dibagi 4 ya 1 1 2 3 4 Oke Pas Nah Ups Ya Kalau sudah Bagian sini Juga dikasih loop cut ya CTRLR 1 2 Oke 2 cukup ya Langsung enter Ya Kalau sudah Kita hilangkan Bagian Ini Untuk Bisa Mendapatkan Ujung garpu Namun sebelumnya Kita Atur dulu ini Masing-masing Loop cut ya Ini kita gunakan Move Oke Kita persempit ini ya Supaya nanti Didapat Tidak terlalu Kecil ya Ujung garpunya Tidak terlalu kecil Oh maaf Sebentar Yang sebelah sini Yang sebelah sini aja Ini Oke Sebelah sini Sebelah sini Ya Dan ini Sebelah sini Keser sini ya Oke Bentar Nah Dikira-kira aja Teman-teman ya Oke Kalau sudah Kita ganti ke Fast select Kemudian Pencet disini Jangan lupa Pencet tombol shift pada keyboard Teman-teman ya Nah Ya Kalau sudah terpilih Semua area yang akan Kita hilangkan Kita pencet tombol Del Kemudian Delete ya Fast Oke Nah Ini sudah ada ujung garpunya Sebanyak 1 2 3 4 4 Ujung garpu Kalau mau dibuat 5 Tidak apa-apa teman-teman Silahkan ya Sesuaikan aja dengan Yang mau dibuat Sama teman-teman ya Kalau sudah Kita ganti Ini Add select ya Disini Kita perlebar Teman-teman ya Kita perlebar Nah Pilih yang ini ya Loop cut yang disini Nah Oke Pencet tombol S Lebarkan sedikit Nah Ini juga Lebarkan sedikit teman-teman Yang disini Sesuaikan aja ya Kita Pilih lagi yang atas ya Kita runcingkan ini Oke Kita lihat Nah Kalau masih seperti ini Ini Akan mengecil semua ya Mengumpul Nah Padahal kita akan mengecilkan Masing-masing ya Bukan semuanya ini kan Mengumpul dari satu Nah Kita klik kanan Kita ganti disini Pivot pointnya Ke Individual origin Ya Pencet tombol S Maka otomatis Semuanya akan mengecil Sendiri-sendiri ya Memusat Di masing-masing tempat Jangan terlalu runcing Nah Jangan terlalu runcing Kasian nanti yang makan Pakai karbu kita Uh Garbunya gendut ini teman-teman Oke Mungkin ini terlalu gendut ya Garbunya kita kecilkin lagi Kita Persempit lagi nih Yang mana Oke Nah segini ya Kalau sudah Sekarang kita Buat Ya Kita buat Tangkainya teman-teman Oke Jangan lupa Seperti biasa Pencet tombol E Dan Y Untuk menambahkan Bidang Yang lurus dengan Sumbu Y Begini Nah Seperti yang kemarin Kita lakukan di Apa Objek sendok ya Nanti ini Bagian ini Kita tekuk lagi Kita perlebar ini Nah Kira-kira Segini Seperti ini Kira-kira Garbu kita ya Ini garbu Makan untuk Anak-anak kayaknya Silahkan dikreasikan ya Teman-teman Kalau sudah seperti ini Ujung garbu Bisa dilihat teman-teman ya Ini Tidak lurus seperti ini Agak Melengkung ke atas Nah Untuk cara melengkungkannya Teman-teman Ganti view-nya Ke Nampet 3 Nah Dari samping ya Sebentar Sudah dari samping Oh Sebelumnya Kita look cut dulu ini Bagian sininya Kita look cut dulu Oke Nah Kita Ctrl-R ya 3 look cut Oke Kalau sudah Seperti ini Kita tekuk ya Kita coba Block Dari Ganti ininya Face select ya Kita block Dari sini Ke sini Nah Kita ganti View-nya 6-3 ya Dari samping Kemudian teman-teman Pencet Shift dan W Nah Sudah seperti ini Tekuk ke atas Nah Seperti ini ya Menekuk ke atas Teman-teman Kalau sudah Tinggal disesuaikan Bagian belakangnya Teman-teman Bagian selanjutnya Ditekuk-tekuk Ditekuk-tekuk Imaginasikan aja Teman-teman ya Tidak ada Bentuk bakunya Oke Yang penting garpu Seperti ini Kalau sudah Ini sudah ditekuk Sudah Dipengkokkan Dan sebagainya Selanjutnya Kita Pertebal Kalau sudah yakin Seperti ini ya teman-teman ya Kita vertebal Seperti biasa Menggunakan Modifier properties Add modifier Kemudian teman-teman Pilih yang Solidify Sama seperti Pada saat Kita membuat Sendok Di video sebelumnya Kalau teman-teman Yang mau lihat Video sebelumnya Cara membuat sendoknya Nanti di Klik aja Link di deskripsi Ini kita Pertebal aja Teman-teman ya Nah Kira-kira 2,5 Kira-kira Debal Oke Kita ganti Edit modenya Ke objek mode Kita Apply Ya Ini ya Penampakan Garbu kita Yang masih kasar Seperti biasa Kita Perhalus lagi Bentuk dari Garbu ini ya Kemudian kita Masuk lagi ke Add modifier Scroll lagi ke bawah Klik Subdivision Surface Oke Nah Seperti ini Sudah terlihat Bentuk halusnya ya Nomor 3 Iya Nah Seperti ini Tinggal kita Sesuaikan aja Tangkainya ini Masih terlalu lebar ya Kita perkecil Tangkainya ya Seperti biasa Seperti di video Sebelumnya Teman-teman Masuk ke Edit mode Disini ya Disini Real time-nya Kita non-aktifkan Terus kita Block bagian sini Teman-teman ya Ganti ini Ke Face Select Nah Ya Biar Ujung A Tangkainya Ini Lebih Luas Jangan lupa Pencet Shift ya Ups Nah Sudah Kita lihat Real time-nya Pencet Tombol S Kecilkan Teman-teman Nah Kira-kira Coba Kita lihat Di object mode Nah Oke Coba Ini bagian sini Kita kecilkan Sedikit ya Oke Kita ganti Lagi ke Edit mode Oke Sudah jadi Penampakan dari Garpu kita ya Ini garpu makan Anak-anak ya Teman-teman ya Kalau sudah Kita Pilih Disini Sudah Dipindah ke Object mode Selanjutnya Kita Apply Nah Sudah Terus Pilih ya Disini Supaya Bentuknya Lebih halus Di Sage mode Nah Mantap Kita nanti Bikin Dua Dua Garpu Satu material Kayak Plastik gitu ya Satu yang Tidak mengkilat Kita copy dulu Objectnya Pilih Shift D Nah Ya Mau di Seperti ini Dijajarkan ya Nah Oke Bentar Kita lihat dulu Dari samping Ya Selanjutnya Ini Kita Buat Tengkurup aja Tombol R ya Rotet Nah Kita Rotet Naikkan lagi Nah Kalau sudah Kita buat Plannya Ya Eh Plan apa Lantainya Ya Oke Kita buat Lantainya Teman-teman Add Mesh Plan Oke Sekarang Kita Beri materialnya Teman-teman Ya Untuk Plannya Kita Matikan Dulu Masuk Ke Shading Kemudian Disini Garpu Yang satunya Kita Buat Mengkilat Ya Teman-teman Ya Add New Materialnya Kita Namai Chrome Oke Prinsiple PSD Ini kita Hapus aja Nah Ya Pakai X Ya Kalau mau Hapus Ini Kemudian Kita Add Search Glossy Ya Glossy PSD F Oke Kalau sudah Add lagi Color RAM Kita Cari Color RAM Ya Nah Taruh Disini Ya Kemudian Terakhir Kita Cari Layer Weight Layer Weight Oke Taruh Sini Kita Sambung Sambungkan Facing Ke Facing Facing Ke Facing Kemudian Color Ke Color Kemudian Ini BSDF Ke Surface Nah Seperti Ini Kita Klik Bagian Sini Oke Ini Sudah Klik Kemudian Disini Diterangkan Naikkan Kemudian Bagian Sini Kita Gelapkan Mantap Kalau Sudah Rockness Ini Masih Belum Mengkilap Turunkan Supaya Terlihat Mengkilap Lihat Wow Nah Seperti Ini Mengkilat Kemudian Yang Satunya Kita Buat Yang Biasa Aja Teman Teman Basic Colour Ini Warnanya Pink Oke Coba Lihat Nah Kan Tetap Beda Teman Teman Kalau Sudah Seperti Ini Kita Light Out Lagi Oke Kita Lihat Hasilnya Nah Seperti Ini Ini Kita Buat Plannya Plannya Mana Kita Nah Ini Oke Plannya Kita Warnai Base Color Biru Ya Nah Oke Kalau Sudah Kita Lihat Rendering Seperti Apa Hasilnya Nah Ini Seperti Ini Ini Tidak Akan Terlihat Mengkilat Ya Kalau Belum Kita Atur Cahaya Dan Kameranya Teman Teman Ya Saya Atur Dulu Ya Saya Percepat Videonya Supaya Tidak Terlalu Lama Yang Penting Hasilnya Ini Sudah Jadi Ya Tidak Tidak Oke teman-teman Sudah saya atur ya Tinggal kita render hasilnya Oke Kita render ya teman-teman Oke teman-teman Ini sudah jadi ya Garpunya Ini garpu lucu ya teman-teman ya Garpu imut-imut Ini biasanya kayak gini Kayaknya untuk bayi ya teman-teman ya Tapi ujungnya lancip ya Oke teman-teman Terima kasih ya sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir teman-teman Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Silahkan teman-teman praktekkan tutorial ini Semoga bisa membantu Jangan lupa untuk tetap melihat channel IT Autodidak Dengan video-video menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video